Sangat tinggi sahabat Tribuners, jadi kendaraan yang kendaraan rendah seperti otomatik dan lainnya itu diharapkan tidak melintas di jalan cepedak. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribuners, Tribun Pekan Baru, saya Doni, wartawan Tribun Pekan Baru. Pada hari ini saya melaporkan bahwa Kota Dumai masih dilanda pasang keling atau banjir, bahkan ketinggian air pada hari ini bisa dikatakan sebagai puncak. Puncak dari banjirop yang mana ketinggian air ini sudah semakin melebar, bahkan di sepanjang jalan cepedak ini terendam banjir, sahabat Tribuners. Ini saya sedang berada di jalan cepedak, sahabat Tribuners. Kondisi air sangat tinggi, sahabat Tribuners. Jadi, untuk kendaraan yang rendah seperti otomatik dan lainnya, itu diharapkan tidak melintas di jalan cepedak hingga jalan ombak, sahabat Tribuners. Sekarang memang kondisi atau ketinggian air di sini bisa dikatakan tinggi, sahabat Tribuners. Badan yang引atohnion. Bukan dikatakan tinggi, sahabat Tribuners. П Commission Western Sanimentari. Bukan! sejumlah warga itu sudah memberi halangan agar kendaraan masyarakat itu tidak terlalu berkecepatan tinggi saat melintas di jalan sahabat tribunus jadi di sepanjang jalan cepedak ini sahabat tribunus itu banjir sang keling merendam ketinggian air mungkin untuk di tengah jalan cepedak ini bisa mencapai selutut bahkan sepahak orang dewasa sahabat tribunus oke sahabat tribunus sekian dulu live kita kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.